Jadi untuk perusahaan yang terdampak, COVID-19 silahkan mengajukan agar tidak perlu menaikkan UMP pada 2021 nanti. Halo Sobat Men Indonesia, kembali lagi dalam program The Editors. Sebagai mana diketahui, Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauzia telah menerbitkan Surat Edaran atau SE nomor M garis miring 11 garis miring HK titik 04 garis miring 2020 yang ditujukan kepada Gubernur se-Indonesia. Ida menyebut penerbitan SE ini juga dilatar belakangi keberadaan pandemi COVID-19 yang telah berdampak pada kondisi perekonomian dan juga kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja atau buruh termasuk dalam membayar upah. Meskipun pemerintah pusat menetapkan UMP 2021 sama dengan UMP 2020 bagi perusahaan yang terdampak pandemi COVID-19 ternyata sejumlah daerah tetap memutuskan menaikkan UMP di walaahnya masing-masing. Daerah yang menaikkan UMP pada 2021 ialah DKI Jakarta, Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyebut penaikan itu disebut telah mempertimbangkan keadilan. Dalam akun Instagram resmi Pemprov DKI pada Senin 2 November kemarin. Pemprov DKI Jakarta menetapkan kebijakan asimetris untuk upah minimum provinsi tahun 2021. Jadi tidak semua perusahaan mengalami kenaikan UMP pada tahun depan. Pemprov DKI menetapkan UMP 2021 sebesar 4.416.186,548 bagi perusahaan yang tidak terdampak pandemi. Angka ini meningkat 3,27 persen dari UMP 2020. Sementara bagi perusahaan yang terdampak negatif tetap menggunakan UMP 2020. Jadi untuk perusahaan yang terdampak COVID-19 silahkan mengajukan agar tidak perlu menaikkan UMP pada 2021 nanti. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pun termasuk pihak yang menaikkan UMP 2021 di walayahnya. Pada berita di mediaindonesia.com Sabtu 30 Oktober 2020, Ganjar memilih tetap menaikkan UMP Jateng tahun depan sebesar 3,27 persen menjadi 1,798 rupiah. Ganjar mengatakan tidak menggunakan surat edaran Menteri Ketenaga Kerjaan, merahinkan tetap berpegang teguh pada PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Pemerintah daerah memang memiliki hak untuk menentukan UMP di wilayahnya masing-masing. Namun jangan sampai kebijakan tersebut memiliki tujuan lain, yaitu tujuan politis. Seperti disebutkan berita di media indonesia berjudul Penaikan UMP di nilai politis. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APINDO Hariadi Sukamdani menduga ada unsur politis terkait langkah tersebut. Kalau untuk pilkada rasanya enggak. Kalau pil pres mungkin, kata Hariadi dalam konferensi pers secara virtual. Nama-nama kepala daerah yang menetapkan penaikan UMP 2021, kata Hariadi, tidak asing dalam survei politik. Sebut saja Gubernur DKI Jakarta Anies Bahswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Seingat saya nama-nama ini muncul di polling-polling kan, yang akan berkompetisi di 2024. Tapi saya enggak tahu lah, saya enggak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Pengamat politik dari CSIS Arya Fernandes pun menduga hal yang sama. Langkah sejumlah kepala daerah menaikkan UMP 2021 tak lepas dari kepentingan politik. Mereka ingin dukungan dari kalangan pekerja tetap terjaga. Kalau dilihat dari daerahnya seperti DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur. Memang kan kantong-kantong buruh, di sana gerakan buruh sangat berpengaruh dan itu tampaknya sangat besar bagi kepala daerah. Jelas Hari. Unsur politik tersebut bisa juga dibaca untuk kepentingan pil pres 2024. Sebab beberapa kepala daerah yang UMP 2021nya naik adalah orang-orang yang dibicarakan untuk elektoral 2024. Kebijakan tidak menaikkan UMP 2021 jelas tidak populer, apalagi di kalangan para buruh. Pada Senin 2 November 2020 kemarin, Serikat Buruh memang menggelar aksi di kawasan istana dan mahkamah konstitusi. Mereka menuntut pembatalan Omnibus Law, UU Cipta Kerja dan juga menuntut agar upah minimum 2021 yang terdiri dari UMP, UMK, UMSP dan UMSK tetap naik. Menyampaikan pendapat memang diperbolehkan bagi seluruh warga negara, apalagi jika kebijakan yang diprotes menyangkut hajat hidup orang banyak. Namun jangan sampai kebebasan berpendapat itu juga menimbulkan dampak negatif yang lebih besar lagi. Pada berita di media Indonesia Senin 2 November 2020, ada berita berjudul Demonstrasi Perpanjang Pandemi Dua Bulan. Jadi, jika kita tidak bijak dalam bertindak, kita harus menghadapi pandemi ini semakin lama. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!